bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube selamat datang kembali di channel you berbagi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek kelulusan prites PPG dalam jabatan tahun 2019 nah bagi rekan-rekan guru semuanya yang dulu pernah ikut seleksi ujian prites PPG pada tahun 2019 kalau tidak salah itu di akhir tahun ya November atau Desember saya lupa lagi nah ternyata dibukanya yaitu tahun ini yaitu tepatnya di bulan Februari ini nah bagi teman-teman atau rekan-rekan semuanya yang dulu ikut dan belum membuka kelulusan prites PPG ini silakan simak video ini sampai selesai namun sebelumnya jangan lupa yang belum mendukung channel ini silakan subscribe terlebih dahulu kemudian aktifkan loncengnya dan jangan lupa silakan di share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat baik langsung saja kita bahas bagaimana cara mengecek kelulusan prites PPG dalam jabatan 2019 nah namun sebelum kita mengecek bagaimana kita mengetahui hasil kelulusan ya nah kita lihat dulu ini informasi dari Kemendikbud ya nah coba saya buka dulu nah ini surat edaran pertanggal 15 Februari 2021 yaitu pengumuman hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru dalam jabatan nah kita baca bersama supaya jelas ya nah dengan hormat kami sampaikan menindaklanjuti pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2019 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di tempat uji kompetensi di seluruh Indonesia dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut nah ini intinya ya nah pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan ini pada tahun 2019 pada saat itu diikuti oleh 206.700 guru nah dari hasil seleksi akademik tersebut sejumlah 29.518 guru dinyatakan lulus ya nanti ada lampirannya lampiran 1 kemudian hasil kelulusan seleksi akademik ini dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id mulai tanggal 10 Februari 2021 lalu ya kemudian tata cara login bagi guru dinas pendidikan dan LPMP yaitu pada lampiran kedua nah kemudian informasi yang paling penting bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi akademik tahapan selanjutnya itu yaitu melakukan seleksi administrasi kemudian berkenaan dengan hal tersebut kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru-guru dimaksud sesuai kewenangan masing-masing ada pun pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2021 akan diinformasikan selanjutnya jadi rekan-rekan itu adalah surat edaran resmi ya dari Kemendikbud nah sebetulnya sudah jelas disini tinggal apa namanya dibuka pada laman ppg.kemdikut.co.id nah kemudian ada cara yang paling simple begitu ya untuk ngecek kelulusan ini nah teman-teman atau rekan-rekan silahkan buka browsernya kemudian kita masuk ke simpkb ya simpkb masing-masing kemudian silahkan login nah masukkan ya nah teman-teman ini pengumuman begitu ya pre-test PPG pada 2019 kemarin nah kalau misalkan teman-teman lulus begitu ya nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini nah contohnya ini begitu ya anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan nah kalau misalkan tidak lulus berarti disininya tertera tidak lulus nah kalau dulu itu sebelum-sebelumnya untuk kelulusan itu tidak apa namanya tidak diinformasikan kepada akun simpkb ya kalau dulu itu ke sergur.id begitu ya namun sekarang lebih simple begitu ya jadi tidak hanya disana sekarang masuk ke akun masing-masing nah kemudian disini ada informasi selengkapnya begitu ya namun tadi itu sulit masuk tapi coba sekarang apakah bisa masuk atau tidak nah ternyata masih sulit ya untuk masuk biasanya ini kalau sudah lama seperti ini biasanya langsung terputus begitu ya nah tapi pada intinya rekan-rekan semuanya yang belum mengetahui kelulusannya silakan di cek di simpkb masing-masing nanti ada notif begitu ya atau pemberitahuan lulus tidak nah kemudian jangan lupa begitu ya jangan lupa nanti rangkaian setelah kita mengecek seleksi akademik ini nah kemudian selanjutnya itu kita masuk ke serangkaian selanjutnya yaitu seleksi administrasi PPG begitu ya setelah seleksi akademi kemudian seleksi administrasi nah ini di dalam surat ini tidak atau belum di informasikan katanya ini harus menunggu informasi selanjutnya nah untuk informasi saja teman-teman semuanya nah ini adalah rekap apa namanya hasil kelulusan seleksi akademi begitu ya per provinsi disini tertulis 35 ya total semuanya itu yang lulus itu 29.518 seperti itu ya jadi untuk kelulusan PPG pre-testnya pre-test PPG 2019 ini memang agak sedikit berbeda jadi lama ya pada tahun 2019 diumumkannya sampai 2021 nah ini ternyata betul begitu ya ini masih belum bisa di diakses begitu ya mungkin karena banyak yang ingin masuk begitu ya keelamaan ini baik teman-teman semuanya cukup sekian begitu informasi yang saya sampaikan informasi ini memang singkat tapi bagi teman-teman yang belum mengecek kelulusan ini tentu akan bermanfaat baik cukup sekian video kali ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih